Mana Jokowi sibuk dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres Dasar Presiden Setan, Gebenur Setan Jokowi adalah Presiden terburuk menurut saya Bagaimana hutang Indonesia yang... Jokowi kurajar, disuruh bilang sama bapak ini, disuruh ulang Jokowi kurajar, tangkap saya Jokowi Jadi, demokrasi yang sedang kita perjuangkan dari awal 1998 Dirusak oleh orang yang namanya Jokowi Kalau saya, terus terang Curungkan Jokowi Bukan pemilu Pemilih dia pasti akan curang Dasar Gubernur Setan, Presiden Setan Sumpah ya, aku gak nyangka loh Ada anak perempuan namanya itu Syafira Itu Presiden loh Yang kamu gituin itu Presiden Yang kamu gituin itu Pemerintah Kalau mau mengkritik pemerintahan daerah Kalau mau mengkritik Presiden kita Silahkan, monggo silahkan Tapi, bahasanya itu Yang sopan, yang santun gitu Mereka itu udah Pengalamannya udah banyak Mereka juga sekolah udah selesai Ada yang sampe S3, ada yang sampe Profesor juga Kalau misalkan ayah kamu atau keluarga kamu nih dikatain Oh, dasar Setan gitu Kamu terima gak? Kurang enak apa coba kamu tinggal di Indonesia itu Kamu ngatain Setan ke Presiden Kamu ngatain Setan ke Gubernur Buktinya kamu juga masih aktif kan di sosial media Kamu aman-aman aja kan Itu ya deh Kalau misalkan netizen tahu videomu Sumpah Aku gak, aku gak tahu ya Aku gak ikut campur Aku gak mau ikut-ikutan juga Aku takutnya nih Nanti ada yang ngelaporin Barangkali ya Semoga aja enggak Semoga aja enggak ada yang ngelaporin Aku nemu komentar di salah satu video Aku gak nyimpen videonya Dan aku gak nge-screenshot Aku lupa Itu ada yang komen gini Kayak gini ini bisa gak sih Di proses hukum? Nah Aku takutnya itu itu Kalau kamu bikin video kayak gitu Terus netizen gak terima Ya aku sendiri sebagai warga Indonesia ya Aku juga gak terima Sampai netizen tuh ada yang komen kayak gitu loh Ya aku harap semoga gak ada Hal yang aneh-aneh terjadi ke kamu Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Semoga kamu selalu baik-baik aja Dimanapun kamu berada Aku adalah Presiden terburuk menurut saya Bagaimana hutang Indonesia yang Apa bos Anda bilang apa Presiden Jokowi itu Presiden terburuk Menurut Anda Ya jelas lah Mata Anda yang buta Telinga Anda yang Tidak mendengar Dan hati Anda itu terputuk Orang yang menjelik-njelikan Jokowi Yang sudah berjalan beberapa periode ini Sampai kok Baru ngomong sekarang Kenapa gak dari-dari tahun-tahun kemarin Kalau bilang terburuk Hah Dasar Anda itu apa Eh Bodoh Tuhan itu sudah menciptakan Manusia itu matanya dua Lebarnya cuma segini Ya Dan telinganya pun Juga lubangnya juga segini Jadi jangan keluar-keluar Seperti itu Pengertian dan pengetahuannya Orang itu terbatas Seperti Tuhan yang menciptakan Mata ini Cuma selebar ini Bahasa Jawanya Ngerti nih menungso Marang menungso Lyokwi Mung sa ambane meleng Meleng itu mata Jadi Mengertinya orang Orang mengetahui orang lain itu Hanya sebatas lebarnya mata Dan Lebarnya Lubang telinga ini Jadi jangan sembarangan ngomong kamu ya Dasarnya apa Dijelasin sekalian dong Jangan begitu caranya Itu namanya memprovokasi Ya Beritahok Omongan yang tidak jelas Kemungkinan Anda itu punya Hati Ya Yang tidak suka dengan Pak Jokowi Mungkin ada dendam dan sebagainya kan Jangan seperti itu Kalau Anda memiliki dendam pribadi Kalau Anda memiliki sakit hati dengan Pak Jokowi Jangan dikeluarkan seperti itu Paham sampai disini Anda manusia atau bukan Bagaimana ini Itu sudah telat Kalau Anda mengatakan Jokowi terburuk itu sudah telat Paham Jelas Manusia bodoh Bercurang Apalah gunanya bercurang-curang itu Bercurang-curang Bercurang-curang Mata nih Bercurang-curang Ini Ini ngantri Pak Telung jam Pak Pususnya Taiwan Taichung ya Telung jam Pak Ini ngantri Demi orang yang harap Dwi pilih Demi pemimpin yang Dwi pilih Pak Antriannya Akeh Tidak antusias Tahun Iki ya Ngomong nyoblos Akeh Pak Kami rela Pak Ninggal kerjaan Pak Aku khususnya juga orang tua Pak Metul Ijen sebentar Nggak nyoblos Nggak parceripasi negara Akan namun ngomong curang-curang-curang Curang-curang Kisah enggan Di mana-mana TPSK mau unggul Berarti orang curang Berarti emang pilihannya Dwi Yang unggul Ngerti enggak Pak Masa iya Indonesia Malaysia Singapura Taiwan Hongkong Unggul di wang sitok Kok curang Hah Disambil Ini curang-curang Hingga kelompokmu yang curang Bapak itu ngomong agama Ini orang bener Perubahan 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 sampai Ini loh pikirannya Ini Kalau Kini Belak-belak Ini Tinggal kerjaan Demi Antusias nyoblos Kalau Pemimpin Sengar pada Pengen Coblos kok Curang-curang Rala aku Yang menukis suara Lempar batu Sembunyi tangan Saudara netizen Masya Allah Ini dua capres 01-03 Masih penasaran Pengen melakukan Move-move Di DPR Ya kami Di fraksi Ya mendorong Fraksi Ini kata Kata Anies Baswedan nih Ya udah Kayak dianya Ketua Parpol aja Ya saya akan mendorong Untuk Fraksi PDIP Dan Fraksi Nasdem Dengan PKB Akan bersatu Melakukan Interpelasi Begitu Ngimpi kau Mas Anies Mas Anies Mas Ganjar Mas Ganjar Anda gak ngerti Anda bukan Kelasnya Lawan Prabowo Dan Bapak Jokowi Benar Apalagi Mau lawan Jokowi Kapan Anda Pernah denger Jokowi kalah Kapan Anda Mendengar Bapak Jokowi Kalah Dalam Proses Politik Begawati aja Keo Mau coba Lawan Jokowi Bapak Jokowi Itu tidak pernah Mikirin diri Sendiri Dia mikirin Bangsa Ini Buat Bapak Jokowi Politik Adalah Mencari Cara Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Mulianya Dia Kalau Anda Kan Enggak Anda Kan Bermain Politik Praktis Dengan Segala Itu Bandit Bandit Yang Bacotnya Itu Besar Hanya Mikirin Nih Kantong Sendiri Cuma Mikirin Kepeng Sama Kekuasaan Aja Beda Sama Jokowi Juga Sama Dengan Prabowo Mereka Tidak Mencari Posisi Kekuasaan Dengan Dasar Keuangan Kalau Anda Kan Ganjar Sedang Mencari Saya Cuma Memberitahu Mas Anies Mas Anies Mas Anies Sadar Kalau Makin Berulah Ntar Paling Juga Balik Ke Kampus Ngajar Siapa Partai Yang Mau Recruit Anda Jadi Kadernya Mas Ganjar Anda Coba Mendorong Interpelasi Melalui Fraksi PDP Anda Memangnya Anda Ini Ketua Pak Pol Memangnya Anda Bicara Sama Mbak Puan Megawati Anda Berkuar Kuar Sendiri Bersama Anies Ya Papata Bilang Apa Tong Kosong Nyaring Bunyinya Nah Anda Itu Berdua Nggak Ada Isinya So Nyaring Mau Coba Interpelasi Di DPR Terus Anda Berpikir Itu Praksi PDIP Praksi Nasdem Praksi PKB Anda Bisa Setir Anda Bisa Dorong Untuk Melakukan Hal-hal Yang Anda Mau Emangnya Anda Berdua Itu Ketua Pak Pol Tuh Belajar Tuh Sama Bambang Pacul Tanya Tuh Beliau Bisa Nggak Bisa Nggak Anda Dorong Anggota DPR Dari Praksi Mereka Itu kan Bergantung Ketua Umumnya Sementara Ketua Umumnya Lagi Cari Posisi Di Prabowo Ya Bapak Jokowi Tetap Saja Menjadi Seorang Dirijen Ya Mengatur Orkestra Bernama Indonesia Raya Ini Tetap Harmoni Anda Kan Enggak Yang Satu Laginya Lagi Mau Dangdut Ganjan Maunya Lagu Itu Apa Lagu Jawa Itu Mas Anis Mas Anis Mas Ganja Mas Ganja T